Fitnah-fitnah semacam ini gak boleh kita biarkan Maaf, saya tidak setuju Kalau ada fitnah-fitnah yang sistematis Diarahkan di serang kepada para hafahib Terus hafahib diam, gak boleh Gak dicaci maki boleh kita diam Kalau hafahib dicaci maki, gajah, iblis, setan Dia gak usah jawab Kalau selamat itu orang-orang cahil itu semuanya Tapi kalau serangannya itu sistematis Pakai buku ujukan Seolah-olah dia ilmiah, sedara Juga serang nasaknya Dia bilang bahwa itu di Indonesia, di semua parfum Enggak, rekan dia Maka itu kita terima kasih kepada Allah Bintutul Adabiyah yang sudah mengeluarkan gawaman Singkat, badan, ringkas, jelas, cukup, bagus Dan saya minta kepada para hafahib Dimanapun berada Di majelis-majelis mereka juga perlu menjawab Gak boleh dibiarkan, ini bisa jadi fitnah Karena satu terbatilah Kalau tidak kita gauh Terus dikulang-kulang di medsos Nanti dianggap benar bersama orang-orang Nah ini, ini batin Bukan tingkah habaibnya semua palsu Habaib semua palsu Habaib semua palsu Dikulang-kulang tiap hari di medsos Jutaan orang yang melihat dan mendengar itu Kemudian habaibnya gak menjawab Maka hal-hal-hal itu dianggap benar Singgung oleh habib musid Perkara yang sangat penting sekali Saya minta kepada semua Para habaib dan muhibid Para habaib dan muhibid Supaya berhati-hati Waspada Saat ini ada gerakan sistematis Ada gerakan yang sangat sistematis Dan masif dilakukan oleh para baser Menggunakan medsos Untuk menyerang seluruh habaib kita Dengan target membubarkan Robito alawiyah Nah jadi hati-hati Jadi ini, ini, ini luar biasa Kenapa gerakan ini begitu masif Karena mereka muslim-muslim di Indonesia melihat Selama habaib masih eksis di Indonesia ini Selama habaib itu masih memimpin umat di Indonesia ini Maka Indonesia tidak akan pernah bisa diatur Oleh negara-negara tersebut Karena jiwa habaib dari zaman ke zaman Itu jiwa perlawanan terhadap yang batil Jiwa perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan Sudah Nah karena itu sekarang ini yang ingin dilumpuhkan adalah Islam Untuk melumpuhkan Islam di Indonesia Lumpuhkan dulu para habaibnya Maka itu jangan kaget Kalau dulu beberapa tahun yang lalu Mungkin yang diserang Cuman Habib Rizik Habib Rizik dikaki maki, dihina Hari ini bukan hanya Habib Rizik Semua habaib Sudah, semua habaib Sudah Bahkan siang ini Saya akan sedikit bercerita di petamburan nanti Karena ini pertumbuhan keluarga besar Ben Yahya Kami akan memaparkan serangan terhadap Habib Rizik Habib Rizik dikaki, dihina, di fitnah sudah Nah fitnah-fitnah semacam ini Tidak boleh kita biarkan Maaf, saya tidak setuju Kalau ada fitnah-fitnah yang sistematis Di Indonesia, di Indonesia, di semua palsu Tidak, rekan dia Kalau tidak salah ya Semalam itu sudah dilengkapi oleh Habib Hadir Lewat podcast Wawancara Di Islamic Brotherhood Televisi IBTV Silahkan di pulang ke sini Anda buka di Youtube Channel IBTV Jadi, anda simak yang disampaikan oleh Habib Hadir Dandur Rahman Al-Attas Yang Tuhasnya Habib Salim Bikin terus Al-Attas Jawaban yang luar biasa Jawaban-jawaban yang betul-betul masuk ke pokok Jadi, bukan jawaban dengan emosi Bukan Bukan jawaban yang terprovokasi Bukan Tapi, jawaban itu dengan ilmu Dengan rujukan Dengan argumentasi Yang luar biasa Sangat ilmiah Dan bisa dipertanggungjawabkan Nah, maka itu sekali lagi Kita terima kasih kepada Habib Hadir Dan kawan-kawan Yang semua sudah melakukan jawaban tersebut Bagus Memang harus dijawab Dan saya minta kepada para hamaib Dimanapun berada Di majelis-majelis mereka Mereka juga perlu menjawab Tidak boleh dibiarkan Ini bisa jadi fitnah Karena satu kebatilan Kalau tidak kita jawab Terus diulang-ulang di medsos Nanti dianggap benar Sama orangnya Nah, ini batin Muka hatilah Habib-Nya semua palsu Habib-Nya semua palsu Habib-Nya semua palsu Diulang-ulang tiap hari di medsos Jutaan orang yang melihat Dan mendengar itu Kemudian Habib-Nya tidak menjawab Maka hal-hal-hal-hal itu Dianggap benar Nah, untuk Bilhamid Menarik Tapi ingat Jawabnya jangan pakai emosi Jawabnya jangan terprovokasi Jawabnya dengan ilmu Dan akhlam Nah, kita doakan Mudah-mudahan Rabi To'alawiyah Di bawah kebemimpinan Habib Taufir Dan asadqaf Bisa menjadi satu Rabi To'ayyibah Salih Halayihah Salimah Minkulisu Wamin kulisan Wamin kulimagar Wamin kulike Dan kita doakan Agar Rabi Alawiyah Menjadi Rabi To'ah Ma'murah Mubarakah Amin Ya Rabi Habib Halim Dan kawan-kawan Yang sudah Mengeluarkan Kelujuh Untuk menjawab Itu semua Agar panjang Diberikan kemenangan Diberikan kekuatan Hujahnya Dan semua Abaib di Indonesia Beserta Para pecintanya Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari trik-trik Adun Domba Yang ingin Memecah belah Kita semua Hati-hati Gerakan PKI Di negeri kita Makin dasar Mereka sudah masuk Ke sum-sum Sistem Sudara Mereka Merompak Ini negeri Supaya tidak Beragama Supaya tidak Lagi dengan Ulama Sebagaimana Tadi disampaikan Habib Mursin Dan ini gerakan Berbahaya Jadi yuk Kita bersatu Kita bergantung tangan Kita akan Habib ini semua Saya Dan kawan-kawan Sudah bersumpah Demi Allah Kami tidak akan Tinggalkan umat Kami tidak akan Kianati umat Kami tidak akan Biarkan umat ini Diadu domba Kami tidak akan Biarkan umat ini Ditindah Diancang oleh Siapapain Kita tetap Akan berjuang Bersama umat Sudara Sampai Tentes darah Yang terakhir Takbir Siap bersatu Siap bersaudara Takbir Nah itu saja Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Kehirafan Dan kesalahannya Saya Atas nama pribadi Memburu keluarga Begitu juga keluarga Habib Syed Semuanya Dalam kekaraan halal Di halal Sekaligus Ini Meminta kepada semua Yang hadir disini Tolong maaf Segala kesalahan kami Kalau selama Hubungan kita Berinteraksi kita Komunikasi kita Pergaulan kita Ada kesalahan-kesalahan Yang kita lakukan Baik kesalahan yang besar Maupun kecil Yang menyakitkan Maupun tidak menyakitkan Yang kita terangkan Maupun kita sembunyikan Yang kita sengaja Maupun tidak sengaja Yang anda ketahui Maupun yang anda tidak ketahui Begitu juga Kesalahan-kesalahan Baik yang sudah kami Minta maaf Atau mungkin kami lupa Untuk minta maaf Tolong dibukakan Pintu maaf Yang sebesar-besarnya Dan semoga Semua yang hadir disini Dibukakan oleh Allah Pintu maaf Berikan oleh Allah Penampunannya Dan kita semua Dijadikan orang-orang Yang salihin Itu saja Terima kasih Hadar Wa'iyakum Ila syaratih Nustaqib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh